Istana Kemalap Putih Jilid 10 Kim Ho lantas berpikir senjata itu pasti ada semacam senjata beracun Bwe Ho Aciam yang terdapat dalam buku pelajaran Silat Kau Jin Kiesu. Cuma saja, jarum Bwe Ho Aciam ada senjata yang ringan, sedang pemuda itu terpisah jauh dengan pohon besar itu masih bisa membuat rontok daun-daun pohon tersebut, maka ketajaman matanya dan kekuatan tenaganya mungkin sudah dapat dibandingkan dengan tokoh-tokoh kelas 1 di kalangan Kang Ho. Mendadak pemuda itu hentikan gerakannya, lalu menjurak ke arah Kim Ho. Perbuatan anak muda itu kembas satu im membuat kaget Kim Ho, dengan ilmu mengentengi tubuh yang sudah mencapai puncak kesempurnaannya, di tempat jauh kira-kira 10 tombak, ternyata masih dapat diketahui oleh si pemuda, maka luekangnya anak muda itu benar-benar sudah tinggi sekali. Belum hilang rasa kagetnya, Kim Ho tiba-tiba lihat pula satu bayangan orang terbang ke dalam kalangan. Ia adalah seorang tua berjenggut panjang, wajahnya merah, pakaiannya rapi. Setelah ketawa bergelak-gelak orang tua itu berkata, Bagus. Benar-benar sudah cukup memuaskan, jari payah suhaumu selama setahun ini ternyata tidak percuma. Cuma di dalam lembah ini telah kemasukan seseorang dia itu entah kawan atau lawan, masih belum diketahui. Coba kau timpuk dengan batu supaya dia keluar titik. Percuma saja Kim Ho sembunyi lagi karena dirinya sudah diketahui orang, lagi pula ia juga memang tidak ingin sembunyi terus. Kemudian ia perdengarkan suara ketawa yang panjang, lalu lompat turun dari atas pohon. Jauh-jauh Kim Ho sudah memberi hormat kepada orang tua dan anak muda tadi seraya berkata, Bu Ampua telah kesasar jalan sehingga kesalahan masuk ke tempat kediaman Ciam Pua harap Ciam Pua suka maafkan. Apa mau, baru saja Kim Ho menutup mulut. Si anak muda sudah membentak dengan suara keras, lalu menyerang dengan senjata rahasianya yang berkerah depan. Kim Ho terperanjat, cepat melesat tinggi secara mudah sekali menghindarkan serangan itu. Meski dapat menghindarkan serangan secara mendadak itu, tidak urung dalam hati ia merasa heran. Tapi pengalamannya selama beberapa hari ini, ia sudah dapat merabah-rabah sebab musabatnya, semua perlakuan orang-orang yang dikemukakannya, sudah pasti adalah perbuatan Xiaopek Xin. Kim Ho masih belum berdiri tegak, tiba-tiba si orang tua sudah berada di depan matanya dan membentak, apakah Xiaopek Xin, Tian Chu dari Istana Kemalaputih? Dengar pertanyaan ini, Kim Ho segera mengerti duduk perkaranya. Kembali gara-gara Xiaopek Xin, cepat ia memberi penjelasan. Bu Ampua bernama Kim Ho memang mirip dengan Xiaopek Xin, tapi bukan Xiaopek Xin harap Ciempu tidak sampai salah alamat. Tiba-tiba muridnya nyeletuk, tidak. Tidak dia adalah Xiaopek Xin. Bukan parasnya saja yang sama, suaranya juga mirip. Cupet ya, kau harus menuntut balas untukku dan untuk Ye-Aye-A, sekali-kali jangan kena dikelabui. Chu Ho A, benarkah kau tidak salah lihat tanya si orang tua? Cupet ya, sudah tidak salah lagi. Sekalipun dia sudah berubah menjadi abu, aku juga kenal. Dia adalah mempunyai banyak pembantu barangkali sebentar akan tiba Cupet ya. Orang tua itu mengurut-urut jenggotnya yang panjang. Chu Ho A, kau tidak usah khawatir, ada aku si sepatu dewa Chu Su di sini, rasanya tidak mungkin dia bisa lolos dari tanganku. Kim Ho terkejut. Julukan sepatu dewa rasanya sudah pernah ia dengar, tapi entah di mana ia sudah tidak ingat lagi. Orang tua yang menyebut dirinya Chu Su dengan julukannya si sepatu dewa, bukan lain adalah ketua dari partai sepatu rumput. Setahun yang lalu ketika ia lewat di daerah Soatang Selatan mengunjungi sahabat karimnya San Putwai alias naga terbang di atas rumput, kebetulan menghadapi peristiwa darah di perkampungan San Kicung, yang ditimbulkan oleh Sya Opeksin bersama kawan-kawannya. San Putwai dan seluruh keluarga telah mati terbunuh, kecuali cucunya, San Chu Ho A. Ia dengan cerdik menyembunyikan diri di belakang suatu papan merah hingga terhindar dari malapetaka, meskipun demikian ia mengalami penderitaan batin yang sangat hebat. Setelah Sya Opeksin berlalu, Chu Su baru tiba ia hanya terlambat sedikit saja. Ia berduka dan tidak bisa berbuat lain daripada bawasan Chu Ho A. ke gunung Teng Lai San, untuk digembleng dalam ilmu silat dan di lakang hari dapat menuntut balas kepada musuhnya. Tidak disangka, dengan tidak disengaja Kim Ho telah kesasar jalan sampai dilembah kediamannya mereka. San Chu Ho A. anggap Kim Ho sebagai Sya Opeksin, musuh besarnya, bagaimana dia mau mengerti? Diam-diam Kim Ho sesalkan, kenapa mempunyai wajah mirip dengan Sya Opeksin dan tidak melanjutkan penyamarannya sebagai orang gembel, pengemis. Sya Opeksin, kata Chu Su dingin, kaburnya di dalam istana Kemala Putih, semua tokoh rimba persilatan dan ketua pelbagai partai persilatan, masing-masing telah menurunkan kepandayanya kepadamu, bolahkah kau unjukkan beberapa rupa saja kepada aku si orang pegunungan yang tidak mau memasuki istana keram itu. Aku ingin coba-coba apakah aku mampu menyambuti atau tidak, supaya aku juga bisa mengukur tenagaku apakah ada harganya untuk menjadi guru silat atau tidak. Kim Ho mendengar perkataan orang tua itu, dalam hati merasa mendongkol, gemas terhadap Sya Opeksin membuat, Kim Ho, yang wajahnya mirip dengan manusia berhati binatang itu telah terlibat dalam banyak kesulitan. Harap Kim Ho dipercaya keteranganku, aku sebetulnya bukan Sya Opeksin, bahkan aku sekarang tengah mencari. Tanda petik. Ia sebetulnya ingin memberi penjelasan kepada mereka dan ajak mereka sama-sama ke Cengki C.E., supaya duduk perkara menjadi terang kalau Sya Opeksin sudah dibekuk. Siapa tahu, Cu Su justru tidak memberikan kesempatan kepadanya, dengan suara kerasia sudah memotong perkataan Kim Ho, apa? Apa aku si sepatu dewa Cu Su masih tidak ada harganya bertanding dengan kau? Kim Ho mengerti percuma saja ia memberi keterangan. Tiba-tiba timbul pikiran untuk menggunakan caranya yang pernah dilakukan terhadap si pengemis tua Tokai, ajak Cu Su turut ke Cengki C.E. Siapa nyana, si orang tua itu seolah-olah mengerti maksud hatinya, sebelum Kim Ho bisa bergerak lebih dulu, menghadang perjalanannya. Kalau kau tidak mau unjukkan kepandayanmu untuk diperlihatkan padaku, jangan harap kau bisa keluar dari lembah ini dengan mudah. Tidak percaya. Kau boleh coba demikian katanya. Kim Ho menyaksikan gerak badan si orang tua yang demikian gesit, rupanya tidak di bawahnya sendiri, dalam hati juga merasa kaget. Ia tahu ia harus unjukkan kepandayanya baru dapat membuat takluk orang tua itu. Ciam Pua paksa Bo Am Pua unjukkan kejelekan, Bo Am Pua terpaksa menurut, silakan Ciam Pua membuka serangan lebih dulu katanya dengan sikap hormat. Menurut kelaziman, Cu Su seharusnya Siang Siang sudah turun tangan untuk menuntut balas sakit hati sahabatnya, tapi karena ia mengingat bahwa Si O Pek Sin dalam usianya begitu muda mampu menduduki kedudukan Tian Chu di Istana Kemala Putih, sudah tentu bukan sembarangan. Habarnya Si O Pek Sin juga dapat pelajaran rupa-rupa dari tokoh-tokoh rimba persilatan yang tadinya terkurung dalam Istana Keramat itu, lebih-lebih tidak boleh dipandang ringan. Apalagi ia ingat bahwa dalam pertempuran antara tokoh terkuat, perlu sekali segala ketenangan pikiran. Dikuatirkan jika sedikit saja tidak bisa mengendalikan hawa amarahnya, mudah ia tergelincir. Jika sampai demikian halnya, bukan saja tidak berhasil menuntut balas sakit hati untuk sahabat karibnya, jiwanya sendiri ada soal kecil, tapi keturunan satu-satunya dari keluarga San, mungkin tidak lolos dari kematian. Maka terpaksa ia menindas perasaan sendiri, dan paksa Kim Ho turun tangan. Siapa tahu Kim Ho bukan Si O Pek Sin, hingga ia tidak turun tangan tanpa sebab. Akhirnya Chusu terpaksa turun tangan lebih dulu menyerang Kim Ho. Kim Ho melihat serangan Chusu demikian, dasyat, kekuatan anginnya saja sampai meneru-neru, ia mengerti kalau orang tua ini sangat lihai. Ia tidak berani berlaku ayal, dengan cepat ia menyambuti dengan ilmunya Han Bun Chao Hie. Suara beradunya dua kekuatan tenaga telah terdengar nyaring seperti guntur. Pasir dan debu pada beterbangan. San Chu Ho yang berdiri sejauh kira-kira tiga tombak terpaksa mundur kira-kira satu tombak lebih, karena terdampar oleh angin pukulan mereka. Serangan Chusu tadi, meski dilakukan dengan tenaga sepenuhnya, tapi setelah kedua tangan saling beradu, ia juga merasa kaget, sebab kekuatan telapak tangan lawannya yang masih muda itu dirasakan keras bercampur lunak, bahkan seperti dapat digunakan menurut kemauan hatinya. Meski kekuatannya sendiri ditambah seratus persen, mungkin masih belum mampu membuat bergerak kaki lawan. Si sepatu dewa Chusu adalah ketua dari partai sepatu rumput, bagaimana ia tidak mengerti gelagat? Chusu heran, lawannya lebih tinggi lewekangnya, tapi tidak mengakibatkan apa-apa atas dirinya, maka ia segera mengerti kalau pihak lawan itu sengaja tidak turun tangan jahat. Sekalipun demikian, ia masih penasaran melepaskan keinginannya untuk menuntut balas bagi sahabatnya. Tapi dalam hatinya mulai khawatirkan Sanchu Hoa. Sebab anak muda ini benar-benar adalah siya Opeksin, sakut hati Sanchu Hoa biar bagaimana sukar untuk dibalas. Ia mengerti sekalipun melatih diri lagi sampai beberapa puluh tahun, jangan harap dapat menangkan lawannya yang berkepandayan hebat itu. Chusu umpatkan perasaan kedernya. Bagus katanya. Tidak kecewa kau menjadi Tian Chu dari Istana Kemala Putih. Mari kita coba-coba lagi dua jurus berbareng. Ia menggunakan lengan bajunya untuk menyerang Kim Ho. Melihat Chusu masih ngotot, Kim Ho tidak bisa berbuat lain, terpaksa ia melayani orang tua. Itu. Sebentar saja, dua orang itu sudah bertempur sepuluh jurus lebih. Ilmu silat kau jih kyesu dari Istana Kemala Putih, pada seratus tahun berselang sudah lama menjagoi di dunia persilatan. Ia malang melintang di dunia belum pernah menemukan tandingan. Bagaimana Chusu dapat melayani kepandayan Kim Ho, satu-satunya orang yang mendapat warisan sejati kepandayan ilmu silat itu. Kim Ho ada seorang sopan, meskipun ia didesak terus-terusan oleh Chusu, tidak pernah mengeluarkan kata-kata jahat atau kotor memaki pada lawan dan ia tidak mau menggunakan tangan kejam. Dalam pertempuran, senjata lengan baju Chusu seolah-olah terhalang oleh kekuatan gaib, tidak bisa digunakan seperti biasanya. Mendadak orang tua itu lompat mundur dan berkata kepada muridnya, Chuo A, ambilkan senjataku. Kim Ho mendengar itu, buru-buru berkata, Chiam Pua, harap jangan menggunakan senjata aku. Apa aku harus menerima kematian dengan konyol? Lihat, kawanmu sudah datang semua, Chusu memotong ucapannya Kim Ho. Berbareng dengan ucapannya orang tua itu dari atas pohon melayang dua orang, Kim Ho girang, karena dua orang itu adalah Kim Lohon dan Tukai. Dengan kedatangan dua orang ini, semua urusan gampang dibereskan, pikir Kim Ho. Tukai begitu menginjak tanah, lantas memberi hormat kepada Chusu dan berkata, Pang Cu selama kita berpisah apa ada baik. Pengemis tua selalu memikirkan dirimu, sahabat ini adalah Kim Lohon dari gereja Hoat Kak Sye di gunung Lilian San, Pang Cu tentunya juga sudah pernah dengar. Selanjutnya ia berpaling kepada Kim Lohon. Toa Ha Siang, ini adalah Pang Cu dari partai kita sepatu rumput, Tukai perkenalkan ketuanya. Chusu heran, ia tidaknya nasi pengemis tua Tukai juga datang ke tempat persembunyiannya. Diam-diam ia merasa jengah, terpaksa ia menemui dan memberi hormat kepada Kim Lohon. Setelah masing-masing menceritakan persoalannya, baru tahu kalau Kim Ho memang bukan Siya Opeksin. Selanjutnya Tiong Chiu Hek Tau Hoa bersama Si Bo tak juga sampai di situ. Tiong Chiu Hek pada satu hari di Muka telah bertemu dengan Tokai. Dalam perjalanannya di gunung itu, mereka juga ada kesasar dan secara tidak sengaja pada menuju ke lembah itu. Di antara mereka, hanya San Chiu Hoa yang tetap tidak mau percaya. Ia anggap Kim Ho dengan Siya Opeksin sekalipun mirip satu sama lain, tidaklah sampai begitu mirip seolah-olah pinang di belah dua. Ia sejak kanak-kanak mempunyai sepasang metu yang tajam, ketajamannya melebih manusia biasa. Sepatu Dewa Chiu Su setelah mendengar keterangan Tokai, sudah tentu lantas percaya, ia segera ajak para tamunya masuk ke dalam gubuknya. Gubuknya meski kecil tapi cukup perabot rumah tangganya. Sebentar kemudian Chiu Hoa sudah mencari hidangan dan dua guci arak untuk tetamunya. Orang-orang itu sembari makan dan minum membicarakan rencananya untuk memasuki Cengki C.E. Chiu Su yang mendengar mereka hendak masuk ke Cengki C.E., lantas berkata, J.T.E. kau mempunyai kedudukan sebagai Ho Pang Chu, wakil ketua dari Partai Sepatu Rumput, apa masih belum mengetahui jalan ke Cengki C.E. itu ada sangat berbahaya? Apa kau masih tidak tahu kalau dua iblis tua suami istri dari Cengki C.E. itu sangat lihai? Dengan kera demikian masuk ke Cengki C.E., bukan saja tidak dapat menolong orang yang kau maksudkan tepat pada waktunya, bahkan mungkin kau akan korbankan jiwamu di sana. Toki ketawa terbahak-bahak. Pang Chu, kemana keberanian dan kegagahanmu di waktu muda mengapa sekarang sudah musnah semua? Loh Cengmu, iblis tua, suami istri meski mempunyai kepandaya ilmu silap tinggi luar biasa, tapi itu hanya menurut desas-desus saja, aku masih belum menyaksikan dengan mati sendiri. Untuk menolong cucu perempuan Tau Lau Ko, sekalipun harus mengorbankan jiwa, aku tidak merasa sayang, demikian jawabnya. Chiu Su kerutkan alisnya. Adatmu itu, sampai sekarang masih belum berubah. Kau selalu tidak mau mengalah kepada siapa juga. Tokai masih tetap ketawa bergelak-gelak. Bagaimana harus mengalah? Loh Cengmu dengan kedudukannya yang strategis, paling bantar cuma terkenal karena racunnya, apakah Sinho atau Tokai ada seorang yang takut racun? Semua racun di dalam dunia, paling berbisai ala Hoteng Yang, racun seperti racun ular, kelabang atau kalajengking. Apa artinya? Kim Xiao Hiap ada bakta yang selalu mendampingi badannya dan segala racun yang bagaimana bisa juga dapat ditolong olehnya. Mengetahui keadaan sendiri dan mengetahui keadaan lawan. Baru bisa mendapat kemenangan dalam segala pertempuran. Ada suatu pepatah berkata, sebelum pikirkan kemenangannya, lebih dulu pikirkanlah kekalahannya. Dalam segala hal harus mempunyai Rencana yang sempurna, sekali turun tangan, jangan sampai gagal, Cusu menyatakan pendapatnya. Ucapan ini, tidak bisa dibantah oleh Tokai, semua orang juga anggap itu memang benar. Si botak yang duduk di dekat pintu, tiba-tiba berbangkit, badannya lantas lemas dan rubuh di tanah. Semua orang menyaksikan itu pada terperanjat. Sebabnya, seorang yang tanpa sebab, tiba-tiba diserang penyakit, penyakit itu tentunya keras dan berbahaya. Su Cu Ho A yang duduk di sisinya si botak juga mendadak menjerit kaget, tapi baru saja hendak mengatakan sesuatu, lantas berbangkis dan kemudian juga rubuh di tanah. Dengan demikian, semua orang segera menyadari adanya bahaya, Tiong Ciu Hek pertama-tama yang membuka pintu hendak menerjang keluar, tapi ketika pintu terbuka, segumpal asap lantas menyerbu masuk. Tiong Ciu Hek yang pertama menjadi korban, ia berbangkis beberapa kali, lantas rubuh di tanah. Perubahan yang terjadi secara mendadak sudah tentu mengejutkan semua orang, apalagi asap tebal masuk bergulung-gelung, hingga keadaan menjadi gelap. Sinhua Tokai berseru dengan nyaring dalam asap ada racunnya, lekas tutup jalan pernafasan. Berbereng ia lantas menerjang keluar. Ia tidak khawatirkan dirinya sendiri, karena tidak takut racun segala racun tidak mempan padanya. Tapi begitu keluar dari gubuk, mulutnya lantas terngana, matanya terbuka lebar. Seluruh lembah telah diliputi oleh kabut asap tebal, mata manusia tidak dapat melihat benda dalam jarak satu tombak. Apalagi asap itu nampaknya makin banyak dan makin tebal. Justru lembah itu merupakan lembah yang tertutup dari empat penjuru, maka asap itu terus berkumpul di situ-situ juga. Tokai buru-buru balik ke dalam gubuk segera menampak Cusu dan Kim Lohan sedang duduk bersemedi. Dengan jalan demikian meski tidak sampai dibikin celaka oleh asap beracun itu, tapi keadaannya tidak beda banyak dengan Tiong Chiu Hek yang benar-benar kena asap beracun, yang kini sedang menggeletak di tanah tidak ingat orang. Di antara mereka kecuali ia sendiri, adalah Kim Ho yang kelihatan tidak apa-apa. Apa sebabnya bocah itu dapat menahan serangan asap beracun? Apakah dia juga tidak takut racun? Ketika itu Kim Ho tengah repot lari ke sana kemari, baktanya direndam dalam arak, setiap orang ia beri minum arak rendaman bakta itu secawan. Tapi begitu mendusin baru saja membuka matanya, lantas pingsan kembali. Sebab selama dalam keadaan demikian, mereka tidak menutup jalan pernapasannya. Tokai memandang Kim Ho sejenak, lalu berkata, Sio Hiap, jangan membuang waktu, percuma saja. Dengan melihat keadaanmu mungkin kau juga tidak takut asap beracun ini. Kita sekarang harus mencari daya upaya menerjang keluar dari kepungan asap beracun ini lebih dulu, atau berdaya menyerang orang-orang yang akan menyerbu kemari, untuk menyelamatkan diri kita semua. Memang benar Kim Ho tidak takut asap beracun itu, sebab buah batu yang ia makan dalam goa justru matang di bawah asap racun binatang kalajengking beracun. Tokai geleng-gelengkan kepala, menahan musuh dan menolong kawan, sama pentingnya. Melihat keadaan sekarang, dua soal ini tidak dapat dilakukan berbareng. Apakah kita baik menyerang keluar dulu, untuk mencegah bertambah asap beracun, kemudian kita menolong mereka dengan perlahan-lahan, kata Tokai. Keluar menyerang musuh cuma bisa dilakukan oleh seorang saja, karena seorang lagi harus menunggu untuk melindungi rumah ini dan bokongan musuh. Melindungi rumah ada berat, keluar menyerang musuh agak ringan. Biarlah Kim Ho pilih yang ringan saja, harap Ciam Puan menjaga rumah, bagaimana kata Kim Ho? Tokai tadi pernah menyaksikan pertempuran antara Kim Ho dengan Cusu, tipu-tipu pukulan yang digunakan oleh Kim Ho, meskipun nampaknya kurang ganas, tapi kedasyatannya benar-benar sangat mengagumkan. Maka terhadap anak muda itu ia diam-diam juga sangat kagum. Kini mendengar perkataannya, terang sebetulnya Kim Ho sendiri yang hendak memikul tugas berat, tapi diputar balik dan ini hanya bermaksud hendak memberi muka kepada orang yang tingkatannya lebih tua, maka Tokai diam-diam merasa tambah suka terhadap kepribadiannya Kim Ho. Baiklah, aku si pengemis tua bisa jaga rumah, tapi kau sendiri juga harus hati-hati. Untuk kepentingan nasib kita bersama, untuk sementara jangan pergi jauh-jauh, juga tidak perlu terlalu murah hati terhadap musuh. Dalam keadaan demikian, kalau bukan dia yang mati pasti kita yang mampus. Kau boleh kira-kira sendiri dan sekarang pergilah. Jika ada bahaya lekas memberi tanda. Terima kasih atas nasihat ciam pua, kata Kim Ho sambil memberi hormat. Apa pakai ciam pua-ciam pua segala, kedengarannya sangat menjemukan, lekaslah pergi, dengan tidak banyak bicara, Kim Ho sudah melesat keluar. Saat itu di luar pintu asap nampak makin tebal, tapi metu Kim Ho yang sangat tajam masih dapat melihat dengan tegas keadaan jarak tiga tombak jauhnya. Ia berdiri sejenak untuk memeriksa keadaan, ia lihat asap itu masuk dari mulut lembah, maka segera mengetahui bahwa musuh-musuhnya itu tentu di mulut lembah. Ia lantas bergerak menuju ke arah itu. Baru berjalan kira-kira sepuluh tombak lebih jauhnya, tiba-tiba ia disambut oleh beberapa puluh batang anak panah, yang melesat dengan cepat ke arah dirinya. Begitu dengar suara menyambarnya anak panah, Kim Ho segera mengetahui datangnya bahaya, maka ia lantas keluarkan senjata goheng kiamnya dan pecutnya bakta liongkin. Masing-masing digenggam di tangan kanan dan kirinya. Ketika beberapa puluh batang anak panah sudah datang dekat, Kim Ho putar kedua tangannya. Begitu cepat datangnya anak panah begitu cepat pula dikirim kembali oleh Kim Ho, hingga sebentar saja sudah lenyap. Setelah serangan anak panah itu berhenti Kim Ho lompat maju, sekejap saja kembali ia sudah berada sejauh beberapa puluh tombak. Tiba-tiba ia dengar suara bentakan orang, beberapa butir ginbong gemerlapan menyambar padanya. Senjata rahasia ginbong itu sangat kecil dan halus bentuknya, datangnya cepat bagikan kilat menyambar, tapi kedua senjata pusaka Kim Ho diputar demikian rupa rapatnya hingga tetesan air pun tidak menembus. Tiba-tiba ia melesat setinggi delapan tombak, matanya mendadak terang, hawa duara dirasakan segar. Kim Ho merasa girang, ia lalu menduga bahwa asap beracun itu ternyata tidak dapat mumbul ke atas, paling tinggi mungkin cuma lima tombak saja. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara orang ketawa bergelak-gelak, kemudian disusul dengan ucapannya, binatang cilik, kau ternyata tidak takut asap beracun. Sekarang kau kasih kau rasakan lihainya bom api. Kim Ho segera melayang turun, karena suara itu ia kenali adalah suara sia Opeksin sendiri. Baru saja kaki Kim Ho menginjak tanah, ia sudah lompat melesat ke atas lagi, menuju ke dinding lembah dari mana datangnya suara tadi. Metu Kim Ho lantas mencari di antara dinding lembah itu. Apakah ia salah dengar? Sedikit pun tidak, tapi Kim Ho tidak melihat bayangan seorang pun juga. Entah di mana sembunyinya sia Opeksin. Peletikan lelatu api tiba-tiba meluncur dari atas kepalanya, kemudian disusul oleh suara ledakan keras. Kim Ho tundukkan kepala untuk melihat apa yang telah terjadi, di bawah kakinya ternyata sudah mengepul asap tebal kemudian berubah tiba-tiba menjadi bara yang mengeluarkan sinar hijau. Api itu ternyata sudah membakar kakinya. Bukan main kagetnya Kim Ho? Ia lalu berdaya menahan lajunya badan sendiri yang melayang turun dengan cepatnya, sepatunya yang rombeng ilah lepaskan dari kakinya, dengan meminjam kekuatan di atas sepatunya yang terlepas ini, ia melesat lagi ke atas kira-kira dua tombak tingginya, kemudian dengan gaya miring ia melesat lagi beberapa tombak jauhnya. Dengan demikian ia lolos dari bahaya. Tidak nyana, baru saja badannya meluncur turun, di sampingnya kembali terdengar suara ledakan api yang bersinar hijau itu kembali menyala. Betapapun tinggi kepandayan Kim Ho, oleh karena badannya masih belum berdiri tegak, hendak menyingkir dari bahaya itu juga tidak keburu. Sebentar saja, di atas badan Kim Ho sudah terbakar oleh api yang sangat mujijat itu Kim Ho buru-buru melompat lagi, tapi begitu badannya bergerak, api yang membakar di badannya lantaran kena asap telah menyala makin hebat. Saat itu Kim Ho bukan cuma kaget, tapi juga bingung. Cepat ia jatuhkan dirinya bergulingan di tanah, barulah api dapat dibikin padam. Hanya pakaiannya dan rambutnya yang awut-awutan terbakar sedikit sedang kulitnya tidak terluka. Sampai pada saat itu Kim Ho masih belum menyadari, bahwa dirinya selama setengah tahun melatih ilmu Hon Bun Chao Kia di Istana Kemala Putih, membuat darah dagingnya mempunyai daya tahan hawa dingin dan tidak takut hawa dingin dan hawa panas. Maka ketika ia dikurung oleh api dari bom peledak itu, kulitnya sedikit pun tidak terluka atau hangus. Kalau orang lain, mungkin sudah pada melepuh kesakitan. Hal lain yang menguntungkan dirinya ialah sifatnya itu api sendiri, mesti hebat panasnya, tapi menyalannya sangat perlahan. Mungkin ini disebabkan asap tebal, kurang hawa udara dan kurang angin. Baru saja Kim Ho lolos dari bahaya kebakar, tiba-tiba ia merasa di belakangnya ada samberan angin, cepat ia putar balik dirinya, suatu benda putih berkelebat di depan matanya dan hampir menyentuh dadanya, gerakannya cepat sekali. Kim Ho tidak banyak pikir menghunus pedang Ngo Heng Kiamnya untuk memapas benda putih itu, ternyata ada sebilah pedang tajam. Senjata pecut di tangan kanannya juga ia gunakan untuk balas menyerang ke arah dada si penyerang tadi. Ngo Heng Kiam adalah pedang pusaka yang tajamnya luar biasa, maka sama sekali sudah tidak memberikan kesempatan lawannya untuk menarik kembali serangan pedangnya. Pedang pusaka itu begitu membentur pedang lawan lantas terpapas menjadi dua potong. Serangan pecut Kim Ho boleh dikata dilakukan dengan berbareng. Dia benci kepada lawanannya yang sangat telengas itu, tidak sepatutnya membokong dengan kera demikian rendah. Maka ia turun tangan agak berat. Sekali Kim Ho niat melukai lawannya sukar bagi lawan dapat menyingkir dari tangannya. Segera terdengar suara merintih, kemudian disusul rubuhnya tubuh lawannya. Kim Ho masih belum sempat lihat tegas siapa lawannya yang terluka itu, di belakangnya mendengar ada suara orang yang membentak, sedang samberan anginnya sudah sampai digegernya. Dalam keadaan gelap, karena asap tadi, Kim Ho cuma bisa berkelit ke depan, kemudian lompat melesat sejauh tiga tombak. Tapi, selagi badannya belum memutar balik angin serangan Seng lawan sudah sampai, Kim Ho ingat perkataan Tokai, kalau bukan dia yang mati adalah kita yang mampus, didesak demikian rupa, sudah tidak ada jalan lain baginya kecuali turun tangan kejam. Maka ia lantas membalik dengan mendadak dan menyerang dengan pecutnya. Suara jeritan ngeri terdengar, lalu disusul oleh rubuhnya badan lawannya. Kim Ho coba tenangkan pikirannya, ia lihat bahwa dua orang yang rubuh itu ternyata tidak bergerak lagi, hatinya tiba-tiba merasa duka. Ini bukan karena mengasihi lawannya yang bernasib malang itu, tapi karena untuk pertama kalinya ia melukai orang begitu berat, sejak ia muncul di dunia Kangou. Ketika ia menghampiri serta mengetahui tegas wajahnya dua orang yang terluka itu, keringat dingin lantas mengucur, matanya terbelalak dan hatinya hancur lulu. Dua orang yang menjadi korban senjatanya itu adalah Licit Nio dan Tsupatian yang dulu pernah bersama-sama menjadi penghuni istana Kemala Putih. Kepandaian Licit Nio pernah ia saksikan sekalipun tidak dapat menandingi senjata pecutnya Bakta Liongkin, rasanya tidak mungkin hanya dalam satu jurus saja sudah rubuh di tangannya. Tupatian lebih-lebih membuat orang tidak habis pikir. Senjata istimewa yang sudah lama terkenal dalam kalangan Kangou, Cubo Intan, ternyata tidak digunakan, sebaliknya menggunakan tangan kosong untuk menyerang, apa yang lebih aneh, seorang tokoh rimba persilatan yang sudah kawakan, maka ada demikian tolol sampai menjaga serangan membalik lawannya saja tidak mengerti. Saat itu Kim Hong bukan saja terperanjat tapi juga merasa heran. Ia lalu berjongkok dan memeriksa luka kedua orang itu. Satu luka di depan dada, satu lagi luka di bawah ketiaknya. Semua merupakan luka-luka yang bisa membahayakan jiwanya, nampaknya sudah tidak ada harapan hidup lagi. Licit Nio dan Cubatian meski sudah tidak bisa bergerak, tapi masih belum putus jiwanya. Mereka membuka lebar matanya mengawasinya Kim Hong sambil tersenyum puas. Dari mulut masing-masing mengeluarkan sebuti robat pil. Kim Tiancu, kau lah adalah Tiancu Istana Kemala Putih yang tulen. Kami tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan kau duduk di atas kursi singgah sana Istana Kemala Putih, sungguh adalah suatu penyesalan yang besar, sekarang demi mati di dalam tanganmu kami rela dan merasa puas. Semoga kau lekas berhasil menumpas itu binatang sipek serumah tangga dan duduk di kursi singgah sana dalam Istana Kemala Putih. Kim Tiancu, kau jangan berduka, kami yang tidak sudi membantu kejahatan tapi tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri terpaksa meminjam tanganmu untuk mengembalikan kebebasan kami, maka tak usah kau bersusah hati. Tanda petik. Dengan susah payah licit Mio telah mengucapkan perkataannya. Napasnya memburu. Dua butir robat pil ini dapat memusnahkan racun, asap beracun. Lekas ambil untuk menolong. Jiwa kawan-kawanmu. Kematian buat kami adalah lebih baik daripada hidup terkekang. Harap tenangkan pikiranmu, semoga Tuhan melindungi kau, Tiancu. Saat itu pipi Kim Hong sudah basah dengan air mata. Banyak kata-kata yang diucapkan, tapi tidak mampu dikeluarkan dari mulutnya. Hatinya pedih, mulutnya terkancing. Mendadak ia ingat dirinya pengpeng, lantas menanya, tahukah Jiwiye, di mana nona pengpeng sekarang berada? Licit Mio dan Cepatian, karena lukanya mengucurkan banyak darah, saat itu keadaannya sudah seperti pelita yang sudah kering minyaknya. Lama sekali mereka baru membuka mulut, Kim Hong cuma menangkap satu kata saja, Pek. Tanda petik. Koma Pek. Tanda petik. Pek. Hanya satu kata Pek. Ia coba menanya lagi, tapi keduanya sudah pejamkan metu dan menarik napas yang penghabisan. Kim Hong makin sedih, air matanya mengucur makin deras. Pada saat itu, segumpal api telah menyambar dengan pesat. Kim Hong yang sudah tahu lihainya api itu, ia tidak berani gegabah lagi. Dua orang sudah binasa, ia tolong lagi juga tidak berguna. Terpaksa ia mengambil dua butir obat pilnya dan lantas terbang melesat. Baru saja Kim Hong menyingkir. Suara peletok telah terdengar, sebentar saja jenazahnya licit Mio dan Cepatian sudah terbakar habis. Kim Hong berlutut dari jauh, memberi hormati yang terakhir kalinya kepada sahabatnya yang tidak beruntung lagi. Dua butir obat itu, sedikitnya dapat menolong dua kawannya. Sudah ada empat orang untuk menolong lagi tiga orang lebih mudah. Baru saja Kim Hong bangkit, tiba-tiba terdengar suara bentakan keras yang menusuk telinganya. Kim Hong segera kenali itu adalah suaranya si pengemis tua. Ia terkejut, buru-buru meninggalkan tempat itu lari balik ke gubuknya Cusu. Sebentar saja ia sudah tiba. Rumah yang terbuat dari bahan bambu itu ternyata sudah terbakar oleh api ajaib itu, sebelah pintunya sudah terbakar habis. Melihat keadaan demikian, Kim Hong hampir terbang semangatnya. Ia tidak pedulikan dasyatnya api hijau itu, lalu lompat menerjang ke dalam gubuk. Belum sempat ia tancap kakinya, setengah dari gubuk bambu itu ternyata sudah rubuh, mau menimpah dirinya Tiong Chiu Hek, San Chiu Hoa dan si botak yang sedang pingsan. Chiu Kai baru mau menyingkirkan Kim Lohon dan Cusu masih belum keburu menyingkirkan ketiga orang itu, gubuknya sudah roboh, baiknya pada saat itu Kim Hong kebetulan menerobos masuk. Tapi ketika Kim Hong mengambil dua butir pil dari mulut Licip Nio dan Cepatia, ia simpan dalam saku dan pedang yang kau heng kiam dimasukkan dalam sarungnya. Kini nampak gubuk bambu itu rubuh dan mau menimpah Tiong Chiu Hek bertiga dengan tanpa banyak pikir lagi ia lantas sayon tangan kirinya mengeluarkan serangan Hon Bun Chao Hie yang ampuh, hingga gubuk yang sedang rubuh itu dibikin terbang balik, sedang pecut bakta Liong Kin di tangan kanannya diputar untuk membasmi api yang berterbangan di tanah. Ilmu Hon Bun Chao Hie Kim Hong merupakan suatu ilmu pukulan yang paling dasyat dalam dunia persilatan, apalagi ia kerahkan tenaganya seratus persen. Maaf bukan saja gubuk itu yang sedang rubuh itu sudah dibikin terbang, sebagian yang belum rubuh juga terguncang keras. Ini betul-betul di luar dugaan Kim Hong. Kakek pengemis, lekas bawa orang-orang keluar gubuk teriak Kim Hong pada tokai. Ia sendiri lantas menyambar ketiga orang itu untuk dibawa keluar dari gubuk yang hendak runtuh itu. Si pengemis tua bisa bertindak cepat juga, dengan satu tangan satu orang, ia kempit Kim Hong dan Cusu keluar dari gubuk. Mereka baru saja keluar, gubuk itu sudah ambruk seluruhnya. Dalam keadaan sangat berbahaya seperti itu, si pengemis tua ternyata masih bisa berkelakar. Haha, kakek pengemis, sebutan ini sungguh bagus sekali. Pengemis tua yang seumur. Hidupnya belum pernah mempunyai mantu perempuan, sebaliknya sudah menjadi kakek. Mempunyai cucu yang begitu tinggi kepandainya kakek ini benar-benar boleh merasa bangga katanya sambil ketawa. Kim Hong tidak mau ambil pusing, ia keluarkan dua butir obat pilnya, tapi tidak tahu harus diberikan kepada siapa. Selagi masih bingung si pengemis tua sudah menghampiri dan berkata, apakah ini obat pemusnah asap beracun. Benar, cuma tidak tahu harus siapa yang harus ditolong lebih dulu. Si pengemis tua lalu menyambuti dua butir obat pil itu, ia mendus-endus di hidungnya kemudian berkata, dalam segala hal kita harus bisa timbang mana yang berat dan mana yang ringan. Dua bocah cilik ini tidak guna dibikin mendusin. Tiong Ciu Hek Tau Tauako terserang racun paling hebat, setelah dibikin mendusin mungkin belum mampu melindungi dirinya. Hanya pangcu kami dengan Kim Lohon, sehingga masih belum terkena racun, setelah mendusin bisa melawan musuh dan juga bisa menolong orang. Kau anggap usulku ini bagaimana? Pertanyaan si pengemis tua yang terakhir belum mendapat jawaban, dua butir pil itu sudah dijejalkan dalam mulutnya Ciu Su dan Kim Ho mengangguk sebagai tanda setuju usulnya itu, Ciu Su dan Kim Lohon sudah pada mendusin. Ciu Su dan Kim Lohon setelah mendusin tidak perlu membuka mulut, sudah tahu apa yang menyaksikan dengan hati panas. Tapi dengan cepat sudah panggul dirinya San Ciu Ho A. Kim Ho selagi hendak menggendong si botak, Kim Lohon sudah lompat menghampiri serta berkata, Hau ji kau membuka jalan bocah ini biayarlah aku yang bawa. Kim Ho semula tidak ingin Kim Lohon menggendong anak muda, tapi kemudian menganggap membuka jalan adalah satu tugas yang lebih penting, terpaksa serahkan si botak kepada Kim Lohonnya sendiri lantas tampil lebih dulu menerjang keluar. Belum jauh orang-orang itu keluar dari tempat yang sangat berbahaya itu, di belakang gegernya terdengar suara peletak-peletok dengan beruntun. Di depan lembah juga terdengar suara dentuman hebat. Kim Ho yang sudah merasakan lihainya senjata meledak itu dalam hati merasa kalut, tiba-tiba terdengar suara Ciu Su berkata, Kim Siao Hiap, mari ikut aku. Kim Ho lantas balik kembali, Ciu Su sudah menerjang keluar dari samping. Kim Ho tahu bahwa Ciu Su sudah lama berdiam di lembah tersebut, sudah tentu tahu baik keadaan di sekitarnya, maka lantas lari mengikuti di belakangnya. Ciu Su mungkin karena asap terlalu tebal, matanya tidak bisa melihat jauh. Di tebing sebelah kiri lembah ia mencari jalan agak lama, baru diketemukan suatu lembah yang agak rendah. Ia menghampiri sebuah batu besar, lalu mendorong dengan kuat ketika batu itu tergeser, di belakangnya terdapat pintu goa-gawa. Mendadak di samping batu terdengar suara ledakan, api hijau lantas berkobar hebat. Kim Ho yang berada paling dekat, tapi ia menyingkir paling cepat hingga badannya tidak sampai terbakar. Tidak demikian dengan Kim Lohon dan si pengemis tua, dua orang ini keadaannya sangat mengenaskan, sebentar saja pakaiannya dan si botak yang digendongnya digegernya semua sudah terbakar. Masih untung bagi mereka, saat itu pintu goa tertampak jelas, maka Kim Lohon dan Tokai segera melompat masuk. Kim Lohon letakkan si botak, lalu bergulingan di tanah hingga padam apinya, begitu pula dengan Tokai. Kim Ho dan Chu Su menolong Tiong Chiu Hek dan si botak San Chu Hoa dari kebakaran, sekalipun setelah apinya padam, Kim Lohon dan Tokai bukan saja bajunya habis terbakar kulitnya juga pada melepuh. Si pengemis lagi lucu, separuh rambutnya terbakar habis. Tiong Chiu Hek dan si botak lukanya juga tidak ringan, kalau Kim Lohon dan Tokai pada luka di bagian dadanya, Tiong Chiu Hek dan si botak terluka di bagian gengerkan. Semua kulit pada melepuh. Luka terkena senjata tajam mudah diobati tapi tidak demikian dengan luka terbakar. Luka itu tidak memerlukan pil atau obat dalam, hanya memerlukan waktu sedikit lama, baru bisa sembuh. Goa itu, mulutnya cuma setinggi orang berdiri, tapi di dalamnya sangat luas, ternyata itu adalah gudang tempat Chiu San menyimpan barang makanan. Di dalam tidak ada penerangan, tapi entah dari mana masuknya angin. Dengan demikian maka asap beracun itu tidak bisa masuk, sedang asap yang berada dalam goa, lantas lenyap tertiup angin. Chiu selalu menggunakan obat pil untuk menolong orang-orang yang pingsan. Tiong Chiu Hek begitu mendusin lantas melompat bangun tapi karena badannya bergerak, luka-luka melepuh di badannya lantas pecah, hingga menimbulkan rasa sakit yang tak terkira. Sekalipun ia mempunyai kepandayan tinggi, juga harus kerutkan alis menahan rasa sakit. Si pengemis yang lukanya paling berat, tapi ia sifatnya selalu gembira. Dalam keadaan demikian, ia masih bisa bersendagurau. Melihat sikapnya Tiong Chiu Hek yang gelisah, lantas ia tertawa terbahak-bahak, kemudian berkata, Tau lau ko, tenanglah sedikit, hari ini kita semua mengalami hari naas. Belum mendekat gengki C.E., semua sudah menjadi anjing buduk, bulu dan kulitnya saja sudah tidak utus lagi. Tiong Chiu Hek angkat tangannya hendak menghunus pedangnya, tapi alisnya lantas dikerutkan, mungkin lukanya pecah lagi, sehingga menimbulkan rasa sakit. Cengki C.E., iblis tua kalau aku tidak mampu mengubrak abrik seranganmu, nama Tiong Chiu Hek selanjutnya boleh dihapus dari dunia Kangou. Ah, pengemis tua yang begini tua, katanya kali ini tawanya getir. Masih harus merasakan siksaan begini rupa. Tau lau ko tentang kau tak usah bicara lagi, dalam dunia Kangou selamanya akan tercantum namamu. Cuma belum tentu kau berhasil menerjang keluar aku si pengemis tua tidak usah dikata lagi. Sekarang lihat cucuku ini saja. Ah, kau jangan bikin repot. Pengemis tua saja, orang-orang dari istana Kemalap Putih diantaranya siapa yang kau mampu menandingi? Imam palsu? Kacung baju merah? Kim Chou An Yonyo atau Lui Kong? Pengemis itu mengoceh sendirian, seolah-olah lupakan rasa sakitnya, sampai Tiong Chiu Hek merasa mendongkol. Tapi itu memang sebenarnya, Tiong Chiu Hek diam-diam juga mengakui. Si kacung baju merah usianya lebih muda 2 tahun dari dirinya, dengan siapa ia mempunyai hubungan yang akrab, meski belum pernah mengadu tenaga, tapi dalam hati sudah merasa ia bukan tandingan si kacung baju merah. Sementara itu, yang lain-lainnya seperti Imam palsu, Kim Chou An Yonyo, Lui Kong dan masih ada lagi sepasang manusia aneh dari Helem, semua tidak boleh dianggap remeh. Meski belum tentu jatuh di tangan mereka, tapi kalau bertanding satu lawan satu, terhadap satu saja di antara mereka belum tentu bisa merebut kemenangan. Kemudian, si pengemis lalu menceritakan apa yang telah terjadi barusan ketika Tiong Chiu Hek dalam pingsan. Pada saat itu, Kim Hou duduk dengan tenang seorang diri, apa yang diucapkan oleh si pengemis tua sepatah kata pun tidak masuk ke telinganya. Apa yang dipikirkan ialah soal di mana adanya pengpeng sekarang? Keterangan licit Mio dan Cipatian yang cuma menyebutkan Peo saja, sudah cukup membuat pusing kepalanya. Ia heran mengapa mereka tidak mengatakan Ceng sebaliknya mengatakan Bek, apa mereka maksudkan bahwa pengpeng sudah dibikin celaka oleh Xiao Pexin? Dengan seorang diri ia duduk termenung pikirannya bekerja keras. Tok Kai menggodanya sebagai cucunya, dia juga tidak dengar. Pikirannya cuma memikirkan pengpeng serta Kye Yong Yang yang dicemarkan oleh Xiao Pexin, tapi kemudian ditimpahkan kedosaannya kepada dirinya. Tiba-tiba pundak kirinya ditepok orang, tepokan itu demikian berat. Kalau Kim Ho tidak cepat bergerak dan pundaknya agak menggeser setengah dimpundak itu tentu sudah hancur tulang-tulangnya. Kim Ho masih belum melihat siapa orangnya, cuma hatinya merasa heran. Ketika ia berpaling, di belakangnya berdiri San Chu Hoa yang nampaknya tidak hiraukan lukanya. Kim Ho merasa heran, apakah ia masih belum hilang salah mengertinya? Cupet dia sedang menanya kau? Apakah sudah tulit titik? Kata San Chu Hoa. Belum habis ucapan San Chu Hoa, Chusu sudah membentak padanya, Chu Hoa. Kau berani berlaku kurang ajar terhadap Xiao Hiap? Dengan air matu berlinang ia tundukkan kepala. Cupet dia kesanku terhadap dia kelewat jelek sekali. Siapa suruh dia mempunyai wajah yang mirip sekali dengan musuh turunanku Xiao Pek Sin? Aku tidak tahan, aku kepingin makan dagingnya, hirup darahnya. Chu Hoa seperti kalap. Chu Hoa, kau berani melanggar perintahku. Chusu memotong dengan bentakan. San Chu Hoa lalu berlutut di depan Chusu air matanya mengalir deras. Kim Hoa menyaksikan keadaan demikian lalu berkata kepada Chusu, Chu Chiam Pua jangankah salahkan dia. Kita harus sesalkan perbuatan Xiao Pek Sin yang mengemaskan. Aku juga benci terhadap diri sendiri mengapa aku mempunyai bentuk rupa yang mirip padanya. Aku sebetulnya ingin menggores wajahku dengan pedang supaya gampang dikenali. Kim Hoa pimpin bangun San Chu Hoa tidak nyana anak muda itu keras adatnya, bagaimanapun dipujuk, ia tidak mau meladeni ketika Kim Hoa bimbing lagi, San Chu Hoa balikan badan, tangannya menyerang dada Kim Hoa. Perubahan yang terjadi secara mendadak, sungguh tidak dinyana oleh Kim Hoa, tapi sebagai seorang yang mempunyai kepandayan luar biasa, serangan itu tidak berarti apa-apa baginya. Kim Hoa sengaja tidak mau berkelitiaan tapi dirinya diserang, agaknya membiarkan San Chu Hoa untuk melampiaskan kebenciannya yang dilimpahkan pada dirinya. Tapi tidak demikian dengan Chusu, orang tua itu gusar sekali karena San Chu Hoa tidak dengar perkataannya. Ia menggunakan lengan bajunya untuk menghajar San Chu Hoa, mulutnya membentak, Binatang, dia adalah tuan penolong kau dan aku. Kau seorang murid tidak dengar kata Su Hoa-nya lagi merupakan seorang yang tidak berbudi, kebaikan dibalas dengan kejahatan, buat apa kau menjadi orang? Lengan bajunya lantas meluncur menyerang lengan kiri San Chu Hoa. San Chu Hoa agaknya tidak ambil pusing sedikit pun tidak menggeser dari tempatnya. Serangan Chusu tidak boleh dipandang ringan kalau itu mengenai lengan Chu Hoa, lengan itu pasti patah. Kim Hoa tiba-tiba melesat dari samping, ia tidak menyentuh San Chu Hoa lagi, tapi menggunakan jari tangannya menotok lengan baju Chusu, sehingga San Chu Hoa terhindar dari malapetaka. Kemudian berkata kepada Chusu, Chu Chiam Pua, harap jangan salahkan dia. Dia sebetulnya tidak bersalah. Orang yang telah mengalami bencana rumah tangganya, bagaimana tidak berduka? Bagaimana tidak benci? Aku dapat memahami perasaannya, aku tidak akan sesalkan dia. Tanda petik. Baru berkata sampai ke situ, tiba-tiba terdengar suara guntur, tanah sampai tergoncangkan dalam goa keadaannya mendadak gelap gulita. Kim Hoi yang bisa melihat dalam keadaan gelap seperti di waktu siang hari lantas tujukan ke pintu goa, pintu itu ternyata tertutup oleh sebuah batu besar. Mulut goa tidak seberapa besar, sudah tentu orang tidak dapat melihat batu itu ada seberapa besarnya. Tapi dilihat dari jatuhnya dan suaranya yang seperti guntur serta tanah yang masuk di pintu goa, besarnya batu itu sudah dapat dibayangkan sendiri berapa besarnya. Kim Hoi buru-buru mendekati pintu goa, dengan kedua tangannya ia mencoba mendorong, tapi ternyata tidak bergeming. Ia terkejut buru-buru menggunakan ilmunya Hanbun Chao Hiee, lantas mendorong lagi. Penaga yang keluar dari ilmunya Hanbun Chao Hiee itu, hebatnya tidak terlukiskan. Tapi batu itu hanya tergoyang sedikit. Kim Hoi sudah merasa lega. Sebab jika masih bisa bergerak, tandanya masih bisa disinkirkan. Maka ia lalu mengerahkan lagi tenaganya, kembali mendorong. Kali ini batu besar itu benar-benar tergeser satu lubang yang cukup untuk meloloskan diri seorang telah terlihat. Tapi, ilmu silat Hanbun Chao Hiee itu paling banyak meminta kekuatan tenaga dalam. Kim Hoi telah membuat batu besar itu berkisar telah menggunakan tenaga lebih dari separuhnya. Dalam kepungan musuh ia tidak berani sembarangan menggunakan tenaga separuhnya, sebab seandainya Siya Opeksin dan kawan-kawannya muncul dengan mendadak, di sini semua pada terluka, jika yang ketinggalan kehabisan tenaga bukankah akan menerima kematian tanpa bisa berdaya? Memikir sampai di situ, Kim Hoi lalu hentikan gerakannya dan duduk mengasuh. Siapanya na, belum sampai meninggalkan pintu goa, tiba-tiba terdengar suara bang batu besar itu menggetar hebat disusul oleh goncangan amat dasyat. Kim Hoi yang sudah kehilangan separuh tenaganya dan selagi tidak berjaga-jaga, tubuhnya lantas terpental. Ketika tiba di tanah mulutnya mengeluarkan darah, kepalanya berputaran, matanya gelap, kemudian tidak ingat orang lagi. Di luar goa suara gemuruh menggelindingnya batu-batu besar telah membuat peka telinga. Ternyata dari atas puncak gunung kembali ada sebuah batu raksasa telah menggelinding dan mementur batu besar yang menutup pintu goa. Dua buah batu yang beratnya ribuan kati saling bentur, sudah tentu menerbitkan goncangan hebat. Kim Hoi sekalipun tidak terluka juga tidak tahan, apalagi sekarang kehilangan separuh tenaganya. Kawan-kawan yang lainnya meski pada terluka, tapi keadaannya masih sadar. Melihat keadaan demikian, semua pada terperanjat, apalagi ketika menyaksikan Kim Hoi menyemburkan banyak darah dari mulutnya serta berada dalam keadaan pingsan. Satu-satunya orang yang tidak terluka adalah Cusu. Ia nampaknya paling bingung, maka lantas buru-buru berkata kepada sutenya, Jite, lekas keluarkan pilmu. Pangcu, pilku baru saja habis, sekarang bagaimana jawab Tokai dengan wajah suram? Mendengar keterangan itu, Cusu wajahnya pucat seketika. Ia sendiri selamanya tidak pernah membawa-bawa obat. Obat pilnya Tokai sebetulnya sangat mujarab, tapi kini telah habis. Apa daya? Tiba-tiba ia ingat dirinya Kim Lohon dan Tiong Chiu Hek, maka lantas menanyakan pada mereka. Siapanya na Kim Lohon dan Tiong Chiu Hek, adatnya sama ia sendiri di badannya belum pernah tersedia obat-obatan maka terpaksa gelengkan kepala sebagai jawabnya. Semua agaknya sudah tidak berdaya sama sekali. Pada saat itu di luar tiba-tiba terdengar suara sis, sis yang semakin lama semakin dekat. Bau amis masuk ke dalam goa. Cusu sudah lama tinggal di situ agaknya tahu sedang menghadapi apa, maka lantas berseru, ular, ular, beracun. Orang-orang dalam goa meski semua pada melepuh terbakar tapi lukanya tidak berat. Si pengemis tua mendengar adanya ular, tanpa hiraukan rasa sakit di lukanya, dengan cepat lantas lompat bangun. Ular. Di sini ada kakek moyangnya ular, takut apa? Mari ikut aku demikian katanya. Tokai saja berjalan di mulut goa, suara sis, sis terdengar makin dekat. Tiba-tiba dilihatnya kepala ular nyelusup masuk dari pintu goa, semua merupakan ular-ular aneh yang tidak diketahui namanya. Ia lantas berseru kaget. A-a-a-a, celaka nenek moyangnya ular juga harus menyerah kepada cucu-cucunya. Lihat, semua ular yang aneh bentuknya ini, belum pernah aku si pengemis tua melihatnya. Selagi mereka berada dalam keadaan sangat berbahaya, tiba-tiba terdengar suara bunyi burung menyeramkan, suara itu berlainan dengan burung-burung lainnya nyaring dan tajam, sehingga memekatkan telinga. Tapi suara burung itu justru telah membuat ular-ular yang sedang bergerak maju itu pada berhenti bergerak. Tokai menyaksikan keadaan demikian terheran-heran. Ini burung apa? Mengapa aku si pengemis tua belum pernah lihat? Bagaimana ia bisa membuat ular-ular aneh itu tidak berani bergerak? Benar-benar sangat mengherankan demikian katanya. Barusan ketika Tokai menyaksikan ular-ular yang bentuknya aneh itu, meski di mulutnya mengatakan tidak jerih, tapi dalam hatinya merasa bergidik, sebabnya ialah suatu jenis ular ada mempunyai sifat dan keganasannya sendiri-sendiri. Jika tidak mengetahui sifat dan keganasannya, agak sukar orang menangkapnya kadang-kadang orang yang hendak menangkapnya kena digigit. Kini suara burung itu membuat takut ular-ular itu, sampai seorang yang banyak pengetahuannya tentang ular seperti Tokai merasa sangat heran. Ia lalu memungut sebuah batu kecil, dengan segera ia menimpuk ke badannya ular. Ular yang kena ditimpuk nampaknya kesakitan dan berlompatan. Tapi heran, begitu tiba di tanah masih tetap tidak berani bergerak. Seekor burung tiba-tiba terbang berputaran di atasnya ular-ular itu. Bentuknya seperti burung gagak, bulunya juga hitam, tapi mengkilap lebih bagus daripada burung gagak. Meski sekujur badannya hitam jengat, tapi patuk dan kukunya putih bersih, sepasang matanya bersinar kuning emas. Suaranya menakutkan bagi siapa yang mendengarnya, begitu berpengaruh suaranya yang aneh itu hingga kawanan ular pada ketakutan. Burung itu terbang turun tidak hingga di tanah, tapi terbang rendah berputaran dengan patuknya yang putih telah menggurat setiap perut ular. Seng burung rupanya tidak bermaksud menyapok daging ular itu. Hanya untuk main-main saja. Kalau melihat ular-ular pada berkelojotan, tampaknya ia sangat gembira. Ular-ular itu mati dalam keadaan perutnya terbelah, seng burung masih tetap berputaran, masih tetap menggurat-gurat perut ular yang masih tersisa, sedang senang ia bermain. Mendadak ke arahnya menyamber benda bersinar kuning emas. Burung itu perdengarkan suaranya yang seram lalu terbang, mumbul setinggi 10 tumbak, lebih, lalu berputaran tidak terbang pergi. Ia jari menghadapi sinar kuning itu, tapi rupanya masih penasaran tidak mau menyerah mentah-mentah. Sinar emas itu ternyata adalah ular emas yang dilepaskan dari tongkat Kim Chow An Yon Yiu. Ular emas itu badannya cuma 5 atau 7 cun panjangnya, meski badannya bentuknya kecil, tapi kecil-kecil cabai rawit. Gerakannya gesit ketika menyambar cepatnya bagaikan kilat. Saat itu, si ular emas dongakan kepalanya, matanya mencorong tajam terus mengawasi burung hitam yang berada di udara. Lidahnya yang merah bergerak-gerak mengikuti gerakan seng burung kecil cabai rawit. Gerakannya gesit tapi ketiga menyambar cepatnya bagaikan kilat. Saat itu, si ular emas dongakan kepalanya, matanya mencorong tajam terus mengawasi burung hitam yang berada di udara, lidahnya yang merah bergerak-gerak mengikuti gerakan seng burung.